Kita bertemu lagi di The Common Weekend Live baby, live baby Kenapa sih mesti cari host lain? Kenapa mesti cari host lain? Ini udah waktunya, aku tidak terkenal-terkenal ini Saya masuk TV supaya menjadi terkenal Kamu membawa beban buat saya Saya butuh seseorang yang bisa mendongkrak popularitas saya Makanya itu si David Bay itu masuk si cocok banget ini Tadi udah aku kuncin di kamar mandi biar rasa Abis kita nggak terkenal-terkenal Eh kita terkenal Kita terkenal Di antara keluarga-keluarga sih ya Iya itu juga sih Itu di antara temen-temen juga maksudnya Ini terkenal kita tekan Buktinya mana? Buktinya nih Nih Mana? Oh kita masuk tabloid Danang dan Darto Kian Tenar Sudap Berkat The Common Berarti ini juga seluruh tim dari The Common Juga membuat kita terkenal luar biasa Luar biasa Luar biasa Kaji 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 Walaupun tim The Common itu kantung matanya segini semua ya Wah Wewe Gombel aja pada takut Pak Wewe Gombel Kru The Common tuh Terkenal Tapi itu cuma satu bukti Cuma se-iap Apalagi what else Gak ada bukti yang lain Emang banyak Pak banyak Aku mau tampil masa satu episode tentang keterkenalan kita gak enak Tapi gue punya bukti lo Gue sebenarnya agak malas Lo jadi parter gue Karena lo udah curang dari kecil lo Anaknya lo Saya gak pernah curang dari kecil Ada buktinya Mana? Tuh Danang pernah nyontek di masjid Pak Ya Nyontek apa sih lo? Gue waktu itu ujiannya di Musholla Ujian apa? Ujian Ujian ulangan bener Ya gue nyonteknya di Musholla lah Masa gue dimana tempat lain Lihat sementara lo pernah masuk geng katro Gimana tuh Pak? Maaf ya gue Gue kalifikasi Gue bukan masuk geng katro Gue pemimpinnya Hahaha Sama aja dong Ya itu dia Jadi lo dari kecil tuh udah cupu Lo gak pantas Lo gak pantas jadi part Gue kan cool bro Kayak gini kan I'm so cool man I'm so cool I rock big time Dari dulu tuh cupu Swek, swek jangan lupa I'm so swag man Soek Itu soek Itu Oke Dan Iya Gue punya bukti nih Hahaha Gue punya bukti Gue udah nge screen capture dari Facebook lo Serius lo? Ini Facebooknya Danang nih Facebook gue gak pernah gue buka 6 bulan nih tuh Dimas Danang Suryonegoro Ya bener kan nih Facebook lo bener bukan? Ini bener Facebooknya tuh ada foto Hasil karya kita tuh Iya Oke kita lihat ya Ini dia Mas Danang Waktu dulu Wah Ini apa lagi nih? Ini waktu itu Aku kerjanya nganter pizza Serius? Iya sama nganter tuyul Kayak begini jenis Ya ilah Gondrok anak emo pak jaman dulu pak Aduh ini Biarlah Ku mencoba Itu SMP SMA He? SMP SMA Kuliah semester 1 Astagfirullah Itu kuliah Baru bisa naik sepeda juga Hahaha Iya disitu Coba kita lihat yang berikut ya Foto berikut ya He? Ini waktu itu Aku SMP Aduh Aku bisa praktekin Eh Tau gak Zaman gue dulu sekolah Anak-anaknya begituan Kita suruh beli minum Eh beli minum Beli minum Bapak Emangnya aku enggak Ini aku gak ngerti waktu itu Disuruh gaya gimana Eh fotografer bilang Udah gini aja Nih gede Gua gini Gua gak ngerti maksudnya apa ini Sampai sekarang Gua pikir ini jorok Masa Kayak begini Jadi parter gua Kita lihat lagi foto yang berikutnya Iya Wow Oh my God Hahaha 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 I upload tuh dimana-mana men Ayu udah ngaku aja lu udahlah Ini waktu Akika gondrong Ya namanya juga Hilaf Hahaha Hahaha Aduh Bawa purse Mantap Nyokap lo tau gak kalo begitu Tau lah Makanya gua gak pernah dibukain pintu kalo pulang Hahaha Oke Bicara soal Facebook ya komenters ya Kita ingetin lagi tentang quiz netisme Oh iya bener Caranya masuk ke fanpage net media tamar Lalu login ke netisme Ya Abis itu muncul pertanyaan-pertanyaan Dan pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa kamu jawab Kalo kamu nonton program-program net Betul Dan setiap jawaban yang benar Berapa mendapatkan satu nomor undian yang akan diundi Dan hadiahnya bro Ada mingguan Ada bulanan Ada grand prize Dan juga grand prize itu adalah MOBIL Boom Boom Hah Kamu harus login Ya betul Untuk pertanyaannya setiap harinya berubah Jadi harus sering login ke netisme untuk mendapatkan nomor undiannya Jadi kamu bisa dapetin kesempatan untuk memenangkan hadiah Total puluhan juta rupiah Mama that's huge Alright Bro Apa bro? Tapi for your info FYI Apa itu FYI? For your info tadi gue udah ngomong Oh iya Gue taunya HWL Hello Bro Oh zaman dulu Orang tuh ada perubahan kan Liat kan dari cupu sekarang jadi Biasa aja sih Ini gue punya bukti kalo Selebriti-selebriti kelas dunia pun pernah cupu bro Dulu pernah cupu? Pernah cupu Contohnya Nih yang pertama Taylor Swift Wah dulu mah tukang cukur dia Taylor Tuh Masa kecilnya gitu Siapa yang mau naksir sama dia Cantik loh tuh Iya sih Iya kan Gak terlalu cupu Wah Iya itu cantik deh Mana lagi buktinya? Ada lagi Ini Angelina Jolie Anjingnya Jolie Angelina Kenapa kita bahas anjing Angelina Jolie Angelina Jolie Tuh Masa dulunya waki Itu bukan lagi mas Itu bukan lagi itu dia itu Waktu SMA itu Oh Itu ada jakunnya? Belum bukan Itu bukan jakun Oh bukan jakun Itu mata kaki Oh disini Dia yoga Ada lagi Ada lagi Ini adalah roti yang kedemperet Hah Brad Pitt Iya Akhirnya aku kurang juga Mas Danang Brad Pitt Brad Pitt kejepit gitu gimana Tuh Masa dulunya cuma pake singwet Iya ampun Sekarang udah pake jas Semuanya tuh udah perubahan pak Cucok ya dulu Brad Pitt cucok ya Masa mukanya putih gitu kayak ibu-ibu mau ke kondangan coba lu Mukanya putih badannya coklat Aneh pak Dan saya Ayo minta maaf sama Brad Pitt Maaf Brad Pitt Nonton Pitt Main-main Pitt Lu pat pit-pat pit aja lu Brad Pitt Bro Apa? Gimana juga bro Gua gak terima Gua dibilang dulunya cupu Akhirnya kan cakep juga lumayan bro Dari mana? Ya itu kayak David Bayu Dulu lo cupu Sekarang Ya sama aja putar lo gini lah Bro Gua juga punya sesuatu tentang lo brother Ini liat Pembalasanku yang manis Sweet as revenge Nih dia nih Gip 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 Itu waktu itu lagi Aku lihat sesuatu yang menakutkan Ya itu sesuatu yang menakutkan Benar Lo kok kayak dikerubungin kutu ini Kutu yang didemumi Aku ngeliat foto aku sendiri waktu itu Itu dia Tetapi Tunggu dulu Promternya belum gerak Saya Sudah mendatangkan tamu spesial Ini Kalau tadi kan cuma foto-foto ini Orangnya gue hadirin langsung disini Untuk mendukung fakta bahwa Emang lo tuh cupu men Kita akan mengupas habis tentang Zaman dulu loh Wah Aku gak di briefing Balik balik Yuk komentar Sampai hari minggu Oke kalau begitu kita pangginkan saja ini dia Tamu spesial Hari ini Sahabat Sampai hari minggu Selamat datang Sampai hari minggu Sampai hari minggu Semuanya Sampai hari minggu Sampai hari minggu tiga orang lawan dia sendiri lu mau siapnya Panglima pang6 gua lawan tapi orangnya baik nih kadek 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 bener kah kadek dulu nih sahabat dekatnya Oh ngapain ya laki-laki bro ya ternyata emang dari dulu sampai sekarang tipikal sahabat lu ya begini-begini aja ya atau mana Tato Bener apa tidak dulu Denny Cupu Danang itu seorang yang isi bilang dia tapi dia aktif di musik aktif di musik gue nanya Cupu apakah agak lu di sini settingnya lu nggak usah bela gua nggak bisa olahraga outdoor jadi dia bikin ekskul sendiri waktu itu namanya ekskul Maya itu super aneh sumpah ekskul Maya itu ekskul Maya jadi misalnya ah guys kita sepeda aja terus gue gini sendiri iya itu itu aneh banget di lapangan ayo kita ini gua gini-gini sendiri tapi seru banyak yang ikut ya termasuk dia oke kita lihat ini dulu ini fotonya Danang nih waktu SMA nih hehehe Hai weh mana di rumah Oh itu kanan-kanan itu ada cerita itu lagi heboh banget film Godfather Godfather gokil lu jadi ceritanya gue jadi anak buahnya Don Corleone Wah anak buahnya gitu kayaknya sempet matinya ada lagi ada lagi ada lagi coba kita lihat yang kedua Hai itu lihat tuh gua mau dari kecil-kecil fotonya mahasiswa masyarakat teriasa bro iya iya betul-betul aja sempetnya artis dari jalan dulu itu Daud sekarang udah jadi desainer pakaian temen-temen yang artis danang doang yang enggak gua gua mah dari dulu mah jadi ya gitu doang hahaha ganjalan pintu iya ada lagi nggak ada lagi kita lihat yang berikutnya Hai haduh biasa ini kelas satu ini temen idiotnya dia ini aduh sama ya nyata-nyata ini juga dia itu lihat kan itu sesudahnya deh kayaknya deh ada foto sesudahnya ada yang gantengnya dia coba nggak bakal dimasukin di sini ya 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 tetapi akhirnya kenapa apa yang yang membuat kalian akhirnya tumbuh berpisah bersama kan dulu sahabat sekali dia di Jakarta gue dibandu Oh long distance ya hahaha kita kita skype-an ya kadang-kadang kadek nggak pakai baju kadang-kadang coba ini tolong jangan di siar di depan tapi kira-kira kadek setelah melihat dulu dananya cupun orang atro gitu sekarang bisa masuk TV jadi musti komen gimana hebat-beda tadinya tuh nggak bisa nyetir apa-apa terus dia cuman bawa helm doang ke sekolah buat nebeng doang dan suatu waktu ada dia nggak bawa helm dia buat topiker Rusia gitu yang ada bulu-bulunya dan kita berdua ditangkapnya polisi dia bersikirnya sekolah itu helm air kita lolos tapi ini hal dari Rusia Pak pada lembok pokoknya itu dia itu dia oke 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 kalau kita kita baca ini ada komentar komentar yang sudah masuk di the comment tadi yang sudah kita undang sebelumnya apakah ada ya Mari kita ikut baca dek ikut baca dek Oke sip sip ya Mari kita lihat ada di belakang ada di mana ayo ada deh geser dek Oke siap disini-sini oh pilih pilih Danang ternyata nih dari Januar Rifka ya weh lestarikan Mas Danang hahaha gue kayak bunga bangke ya kayak orang hutan dia hahaha foto kirinya itu lihat boni-boni-boni-boni drummer-boni 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 drummer-boni-boni-dramar dari atas monas aja ganteng apalagi dari dekat hahaha sakit matang ada lagi ada lagi Oh oke oke kalau begitu ya di sini dong oke terima kasih kadek sudah mau diundang ke sini dan balik dulu ya oke kirim lagi apakah kamu mendukung Danang atau David ya hashtagnya kalau Danang untuk komen Danang David dikomen david ya dikomen underscore net komentar terbaik akan mendapatkan hadiah merchandise dan juga netisme juga dan akan diundi kapan nanti kita nggak bakal kasih tahu Oke stay tune di The selamat menikmati